Intro Namanya ibadah ya Apa boleh buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lompat api dong, lompat api pak Lumba-lumba Hei kamu, sini Saya dengar, saya dipanggil betul Gak tau ayam ale Kita tuh dipanggil, nggak dipanggil Kita harus tetap menyebarkan kebaikan Buka dulu acaranya Apa ini namanya? Barito Harus lebih semangat lagi Barito Barito Berbagi cerita bareng A-A-Ato Berbagi cerita bareng A-A-Ato Kenapa hari ini kamu terlihat kurang bersemangat? Saya hari ini Dan kenapa propertinya belum dirapikan? Ya, gak semangat aja Padahal disini ada tempat saya Berbagi cerita kepada komenter semua Ya, maaf A, namanya juga bulan puasa A Di bulan puasa ini, walaupun kita sedang menahan lapar Haus kita tidak boleh lemas Harus tetap semangat Betul? Betul Betul A Tapi mau gimana A manusia A? Kalau bisa kamu lebih semangat Nanti akan saya berikan sesuatu Yang enak dan berbeda rasanya Untuk buka puasa Apaan tuh A yang rasanya enak dan berbeda? Jadi kepo nggak? Kepo bingit Kamu jadi kepo ya Tapi sebelumnya A-A mau kasih lihat Ke Danang dan komenter semua Orang-orang yang tetap semangat dalam menjalani puasa Oke, oke Kita lihat yang satu ini Tuhan Mohon ampun Atas dosa dan dosa Selama ini Nah itu Berarti semangat berpuasa Bisa membuat kita meninggalkan hal yang buruk Menjadi lebih baik Setuju? Setuju A Karena sejatinya puasa itu terdiri dari lima Lima A P-U-A-S-A Puasa Semangat puasa juga bisa dicontoh dari pria berikut ini Pria ini punya semangat dalam membangunkan sahur Mari kita lihat Selamat menikmati Betul betul Ben ini kebetulan anak didik saya tapi kalau saya punya ini terus saya terinspirasi dari anak didik saya iya mau pakai lauk mau pakai lauk-lauk yang penting iya kipangki-kipangki stecun-stecun and sahur-sahur kurang lebih seperti itu kalau membangunkan sahur Oh gitu jadi ada interaktifnya betul ya betul nah yang ini juga tidak kalah semangatnya ada sekelompok pemuda kreatif yang menggunakan kostum unik untuk membangunkan orang sahur mari kita lihat hai 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 Bapak, pake pocok. Astagfirullahaladzim. Orang-orang sih. Jadi orang nih. Orang ini lebih bakal mati besok. Yang mana, bro? Iya, bener. Aduh, bawa keranda lagi. Ini kalau pocok-keranda itu gak ketahuan sih. Wah, sebenarnya. Itu berarti ada pepatahnya? Apa? Ada tong di balut kawat. Cakep. Awas pocong lewat. Tapi salah. Orang bangun sahur itu tadi karena musiknya. Bukan karena kostumnya. Coba sekarang, matikan suaranya. Kostumnya aja lewat. Play, coba. Mana bangun orang? Kecuali kalau tiba-tiba orang pake kostum gitu numpuk depan muka orang ini. Tuh, gak ada kan? Gimana caranya bangun? Serem, aku takut. Ih, ih, aku takut. Jangan manja. Aku takut. Jangan. Jangan. Kaget deh. Kalau yang ini semangat sahur, walaupun dalam keadaan mepet. Mari kita lihat. Ya, saudara-saudara waktu timsak 35 menit lagi. Kita lihat, Yodan berlari ke sisi dapur. Mengambil diri dan selur. Menggocek, masih menggocek lalu. Satu pelasung. Terbatu eksat. Lucu ya? Lucu. Lucu. Itu kalau sahurnya mepet. Itu kalau kita lihat, masih banyak orang yang semangat dalam menjalankan puasanya. Sayang gak semangat. Danang harus lebih semangat. Gak gak saya, gak bisa semangat nih, A. Kenapa tidak semangat? Saya tuh bisa lebih semangat lagi kalau bisa A.A kasih sesuatu yang tadi A.A bilang yang enak dan berbeda rasanya. Mau saya ambilin ya, pendenggan nih? Ya, terserah A. Oke. Saya ambilin sesuatu yang enak dan berbeda rasanya. Oke, saya musik dulu ya. Musik dong. Bukan burung. Bukan sihir. Ini adalah. Frisian Flak Coconut Delight. Yes. Ini memang. Kokonat. Seperti yang kita tahu, bahwa air kelapa muda bermanfaat untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Betul? Betul. Apalagi saat sedang puasa. Nah, Frisian Flak Coconut Delight ini susu penuh nutrisi dan kesegaran air kelapa muda yang bisa bikin kamu kembali segar dan bersemangat. Setelah seharian berpuasa. Yeay. Pak Ters, A.A semangat terus ya, A. Nah, ini dia Coconut Delight. Oke, oke. Ini yang membuat saya tetap bersemangat saat menjalani puasa. Dan sekarang Frisian Flak Coconut Delight ada kebasan Family Pack 900 ml. Wah, kita pilih ya. Wah, no. Ini dia, 900 ml. Sekedar informasi, 900 ml itu lebih banyak dari 850 ml. Wah, 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 wah. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Jadi bisa diikmati Frisian Flak Coconut Delight bersama orang-orang tersayang. dan kamu. Wah, kalau gitu aku makin kepo. Sama rasanya ya. Tuh. Kamu makin kepo kan? Makin kepo. Makin kepo nih. Jadi buat kamu yang mau mencoba, kamu bisa membelinya ya. Buat teman-teman Dut Endos juga nanti bisa dinikmati bersama ya Alhamdulillah Kita nikmati bersama Coconut Delight Yuk kepoin rasa segarnya pas buka puasa Buat kamu yang pengen juga kepo bagaimana cara mendapatkan 10 juta rupiah Untuk tambah-tambah THR-mu Langsung aja kamu bikin video cover lirik lagunya Rizky Fabian dan Kesempurnaan Cinta Atau cukup tahu ya kamu bikin lagunya bertema Ramadan Bikin videonya upload ke Instagram kamu Mention ke atthekomenet underscore Dan kasih hashtag thekomenlaguromadon Supaya kita bisa ngetrack dan bisa menentukan Siapa yang mendapat 10 juta rupiah di thekomenlaguromadon Ya itu banyak sih A Baiklah kita akan bertemu lagi dalam segmen selanjutnya Thekomenet Beb, lihat rambutnya Bagus ya Eh kita potongnya kayak gitu yuk Boleh, boleh Di salam biasa ya Ini makeupnya juga nih Bagus ya Eh Beb Guap, buap Wah Ngeri ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa